Intro Adab Zohir Membaca Al-Quran yang kedua Yaitu Dalam ukuran bacaan Pembaca itu Memiliki kebiasaan yang berbeda Di dalam membaca Al-Quran Banyak atau sedikitnya Karena semangat orang Kesungguhan seseorang Satu dengan yang lainnya tidak Sama Itu ada diantara orang Yang menghatamkan Al-Quran Sehari sekali Ada yang sehari dua kali Ada yang sehari Tiga kali Ada yang satu bulan Sekali Tentunya berbeda-beda Ukuran Membaca Al-Quran dari setiap orang Itu pun bisa tergantung Karena kesungguhannya Dan semangatnya Yang paling utama Yang kita jadikan rujukan Untuk ukuran Membaca Yaitu Hadisnya Rasul S.A.W Yang mana Nabi S.A.W bersabda Barang siapa Membaca Al-Quran Lebih sedikit dari tiga Lam yafqohu Maka ia tidak memahaminya Sebagian Ahlul Ilim Berkata Layagar Al-Quran Fi agal min thalath Yang dimaksud Yang tidak memahaminya Oleh Rasul S.A.W Itu adalah Tidak membaca Al-Quran Kurang dari tiga Karena Nabi S.A.W Seperti yang diriwayatkan Al-Quran Membaca Al-Quran Di Rakaat Wetir Lah Maksudnya tiga disini apa Tiga disini Maksudnya adalah Nyantai Tenang Tidak terburu Buru Sebagaimana Digatakan Al-Imamul Ghazali Lianna ziyadata Al-Tamna'uhu tertil Karena Lebih dari tiga Itu Mencegah Daripada tertil Artinya Terburu-buru Dalam membaca Jadi Orang itu Kalau membaca Al-Quran Memiliki Ukuran Dan ketentuan Masing-masing Dan itu Dilihat Daripada Semangatnya Kesungguhannya Di dalam Mengamalkan Akan tetapi Bila Menambahkan Di luar Semangatnya Maka Itu dapat Menghilangkan Tertil Jadi kita boleh Menambah Bacaan Al-Quran Dari biasanya Asal Menambahnya itu Pelan Pelan Dikit Dikit Agar Saat Membacanya itu Tidak Menghilangkan Adab Tertil Itu yang Diinginkan Kalau kita Baca Maksa Lebih dari Ukuran Biasanya Maka Kita Melakukannya Tanpa Tertil Misalnya Biasanya Satu lembar Dua lembar Dia ingin Lima lembar Akhirnya apa Hilang Tertil Cepat Cepat Ingin Lima Lembar Itu yang Dilarang oleh Rasul S.A.W Itu Sena Aisyah Berkata Lama Samiat Rajulan Yahud Al-Quran Halza Sena Aisyah Ketika Mendengarkan Seseorang Membaca Al-Quran Agak Cepat Lalu Sena Aisyah Mengatakan Inna Haza Magra Magra Al-Quran Walah Sakat Orang Ini Dibilang Membaca Gak Membaca Dibilang Diem Gak Diem Kenapa Cepat Lah Cepat Di dalam Membaca Itu apa Manfaatnya Allah Memerintahkan Nabi Untuk Tertil Padahal Nabi Yang Memahami Yang Mengerti Tapi Diberantakan Allah Tertil Kita Gak Mengerti Kemudian Gak Tertil Kita Tertil Belum Mengerti Kok Gak Tertil Jangan Kemudian Kalasan Podoh-podoh Gak Ngerti Tambah Keliru Justru Karena Gak Tahu Lebih Baik Kamu Tertil Agar Kamu Tidak Berdosa Lah Kamu Sudah Gak Ngerti Gak Tertil Duso Tapi Kalau Kamu Gak Ngerti Tapi Tertil Dapat Pahala Kan Berbeda Berarti Bukan Seperti Pernyataannya Dia Podoh-podoh Gak Ngerti Setak Banter Keliru Harus Tetap Dengan Tertil Lekan Itu Nabi Sallallahu 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 Untuk menghatamkan Al-Quran Setiap Seminggu Sekali Ada lagi yang diperantakan oleh Rasulullah Setiap Jumat Seperti Zana Uthman Zaid bin Thabid Ibn Mas'ud Ubey bin Ka'ab Radhiallahu Anhum Karena itu ada tingkatan Dalam hataman Al-Quran ini ada tingkatan Hatam Satu kali dalam satu hari semalam Ini Ada sebagian yang tidak menyenanginya Sehari sekali hatam Al-Quran Ada sebagian yang tidak menyenanginya Kenapa? Nampak Ketergesahan Atau Kesusu Di dalam membaca Itu tentunya bagi orang yang Tidak Memiliki Barakatul Waget Seperti kita Kita tidak punya Barakatul Waget Kalau baca satu hari Hataman Hataman satu hari Tidak mungkin bacanya nyantai Sing urunan moconi itu Banter-banteran Panjang pendeknya kadang Hilang Ada yang dikasih Ada yang tidak dikasih Ada yang pendek dipanjangkan Kalau tidak mau Banter Karena itu sebagian Memakruhkan Tidak menyenanginya Kecuali orang yang punya Barakatul Waget Kalau orang punya Barakatul Waget Bacanya nyantai Tapi dia bisa menghasilkan banyak Dan itu para awliya Karena itu mereka bisa menghatamkan Satu hari satu kali Satu hari dua kali Bahkan lapan kali Dan lain-lain Sebagainya Ada lagi Yang per bulan Satu kali hataman Jadi setiap hari satu jus Kelihatannya Sangat iktisor Kelihatannya sangat iktisor Sangat sedikit Satu hari cuma satu Kelihatannya sangat sedikit Tapi Ini Ada perbedaan Di antara yang pertama Dan yang kedua Kalau yang pertama Satu hari satu hataman Kalau ini satu hari satu jus Yang kedua ini sangat sedikit Yang pertama Terlalu banyak Nah ini ada Bayinahumad Darajatan Muqtadilatan Di antara keduanya Ada Tingkatan Dalam Menghatamkan Al-Quran Yang Setengkap Standar Tidak cepat Tidak Lama Tidak cepat Tidak tergesa-gesa Juga tidak lambat Apa Filusbu Marotan Dalam satu minggu Satu kali Atau yang kedua Dalam satu minggu Dua Kali Jadi Itu tidak terlalu cepat Juga tidak terlalu Lama Itu di antara apa Di antara Tingkatan yang pertama Yaitu per hari hatam Dengan tingkatan yang kedua Yang per bulan hatam Sekali Wal-ahab Dan yang paling dicintai Atau yang paling disukai Itu Dia memiliki Dua waktu hataman Ada waktu hataman Di waktu pagi Ada waktu hataman Di waktu malam Nah kalau Waktu pagi Itu antara Hari Senin Di dua rokaat Subuh Au ba'dahuma Atau setelahnya Kemudian Kalau khutmat Halel Hataman di waktu malam Itu di malam Jumat Di dua rokaat Maghrib Au ba'dahuma Atau setelahnya Untuk apa tujuannya Untuk dia Sambut Dua hatamanya ini Pertama siang Dan pertama Malam Fa'innal mala'ikata Alihmusalam Tussalli alih Inkana khutmuhlailan Hatta yusbih Karena mala'ikat Akan memintakan Ampun kepada Allah Untuknya Ketika Hatamanya itu Di waktu malam Sampai pagi Wa inkana naharan Hatta yusbih Kalau pagi Sampai Surih Fatasmulu barakatuh Majami ilail Wal nahar Akhirnya apa Siang dan malamnya Diselimuti Dengan keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ukuran bacaan bagaimana Ukuran bacaan ini Dikatakan disini Inkana minal Abidina saliki Nabi tarikil amal Kalau dia termasuk Tergolong Daripada orang Yang ahli ibadah Yang selalu Ingin Meningkatkan Kedudukannya Di sisi Allah Mendekatkan dirinya Kepada Allah Fala yang bagi Anianku So'an khutmatan Fil usbuk Tidak Mengurangi Dalam satu minggu Dua kali hataman Jadi jangan Kurang dari Dua kali hataman Dalam satu Minggu Tapi kalau Wa inkana minasalikin Bi'akmalil galab Wadhurubil fikir Au minal mustagini Nabina syril ilim Kalau orang itu Fokus di dalam Pengobatan hatinya Atau dia Lebih banyak Waktunya Ia habiskan Untuk berpikir Tentang Makhlukutullah Ciptaan-ciptaan Allah Atau dia Adalah orang Yang sibuk Di dalam Menyebarkan ilmu Mengajar Belajar Fala ba'asa Aniaktis Surafil usbuk Alam marotin Maka Tidak masalah Dia Melakukan hataman Seminggu sekali Seminggu Sekali Wa inkana Nafidhal fikir Fima'anil Qur'an Kalau dia Adalah orang Yang Memanfaatkan Pengetahuannya Untuk Memahami Menela'a Apa Yang ada Dalam Al-Quran Dari Ayat ke Ayat Maka Satu Bulan Sekali Kenapa Karena Dia butuh Banyak Pengulangan Pengulangan Dan Merenungi Ada tiga tingkatan Berarti Kalau orang Lebih Menggunakan Banyak Waktunya Untuk Ibadah Dengan Sholat Al-Quran Atau Zikir Maka Ini Dianjurkan Untuk Menghatamkan Dalam Satu Minggu Dua Kali Tapi Kalau orang Sibuk Pengobatan Hatinya Atau Sibuk Menggunakan Pikirannya Untuk Berfikir Merenung Tentang Makhlu Gotullah Atau Dia sibuk Mencari Ilmu Mengajar Ilmu Memahami Ilmu Maka Satu Minggu Sekali Kalau Yang ketiga Enggak Yang ketiga Ini Orang Yang fokus Dengan Al-Quran Tapi Ia Ingin Memahami Dan Menela'a Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Di setiap Ia membaca Nah Ini Butuh Apa Butuh Pengulang-ulangan Di dalam Membaca Kalau butuh Pengulang-ulangan Dalam Membaca Berarti Mungkin Dalam Satu Hari Itu Bisa Menghabiskan Satu Jus Tapi Dengan Pengulang-ulangan Sehingga Seakan-akan Beberapa Jus Yang Ia Baca Karena Orang Kalau ingin Memahami Betul Apa Yang Dibaca Itu kan Diulang-ulangi Biasanya Diulang-ulangi Para ulama Dulu Kalau belajar Itu gitu Diulang-ulangi Yang dipelajari Yang belum Dipelajari Dan yang sudah Dipelajari Itu diulang-ulangi Disitu Membukakan Jalan Untuk Memahami Yang lebih Dari apa Yang ada Dalam kitab Oh Maksudnya Seperti ini Akhirnya Tumbul Pertanyaan-pertanyaan Kalau gini Bagaimana Kalau gini Kalau orang itu Datang Datang Bawa kitabnya Belajar Kemudian Bulang Belajar gini Tuk Ditaruh Tutup Gak ada Pertanyaan Yang muncul Tapi Kalau dia Baca Satu kali Baca Sambil Memahami Kemudian Dua kali Membaca Sambil Memahami Merenungi Membaca Memahami Merenungi Muncul Disitu Pertanyaan Kalau Seperti ini Gini Kalau Seperti ini Gimana Nanti Nah Muncul Artinya Memiliki Pertanyaan Ditanyakan Kepada Gurunya Juga Sambil Mencari Tapi Kalau Dia Hanya Sekedar Membaca Ditutup Gak Dapat Apa Seperti Kita Membaca Al-Quran Kita Membaca Al-Quran Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahim Kita Hanya Melihat Huruf Sampai Selesai Mari Dapat Apa Ada Pertanyaan Ada Renungan Gak Tidak Ada Tapi Kalau Dia Membacanya Sekali Sambil Memahami Kedua Kali Bacanya Sambil Memahami Merenungi Disitu Muncul Pemahaman Disitu Muncul Pertanyaan Menambah Pengetahuannya Makanya Yang ketiga Itu Diulang-ulang Dalam Satu hari Mungkin Satu jus Tapi Karena Pengulang-ulangan Mungkin Bisa Seperti Beberapa Jus Sehingga Dia Mendapatkan Banyak Itu Berbeda Tergantung Orangnya Masing-masing Dia Apa Oh Saya Sibuk Mencari Ilmu Saya Sibuk Berarti Jangan Lebih Dari Satu Minggu Kecuali Satu Kali Ataman Misalnya Dan Yang Lain Sebagainya Tuna